Halo Sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat sup tofu atau tahu putih yang segar dan banyak nutrisi Sup ini saya padukan dengan berbagai sayuran dan bahan pelengkap lainnya yang banyak mengandung vitamin Pada akhir-akhir ini banyak sekali penyakit musiman sedang berlangsung seperti demam, flu atau batu Demi menjaga kesehatan, Sobat perlu konsumsi makanan sehat yang dapat meningkatkan daya imun semakin kuat Nah Sobat yang penasaran dengan sup tofu ini, tonton videonya sampai habis ya Bahan yang pertama, siapkan 1 buah brokoli hijau Kemudian 2 batang daun bawah 3 batang daun seledri 1 buah wortel 1 buah tomat hijau 2 papan tofu atau tahu putih Kemudian 8 butir telur puyuh yang sudah direbus sebelumnya Berikutnya, untuk mempercantik tampilan wortel, buatlah gurutan seperti ini Lakukan di sisi lain dengan cara yang sama sampai 5 bagian Setelah itu, iris wortel tipis-tipis menjadi beberapa bagian ya Sobat Langkah berikutnya, iris tofu menjadi 4 bagian seperti ini Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai Kemudian, iris daun bawang dan daun seledri tipis-tipis ya Sobat Setelah itu, iris tomat hijau menjadi beberapa bagian Untuk bumbunya, siapkan 4 siung bawang putih 2 butir kemiri 2 ruah jahe Lada bubuk secukupnya Garam secukupnya Kaldu bubuk secukupnya Gula pasir secukupnya Kemudian, minyak goreng secukupnya Langkah berikutnya, siapkan cobek Masukkan bumbu ke dalam cobek Giling manual sampai halus ya Sobat Setelah itu, siapkan wajan Tuang minyak secukupnya Tunggu minyak panas Lalu, masukkan bumbu yang sudah digiling tadi Tumis di atas api kecil sampai berbawa wangi dan matang Berikutnya, tuang 500 ml air ya Sobat Langkah berikutnya, masukkan irisan wortel Biarkan wortel setengah matang terlebih dahulu ya Sobat Setelah wortel setengah matang Lalu, masukkan tofu Telur poyo Kemudian, masukkan irisan brokoli ya Sobat Setelah itu, aduk-aduk sampai merata Langkah berikutnya, masukkan tofu Dengan lada bubuk, kaldu bubuk, garam, gula pasir Sesuai dengan takarannya Aduk-aduk kembali sampai bumbu tercampur merata Setelah dirasa sup sudah matang Segera masukkan potongan daun seledri, daun bawang, dan potongan tomat Koreksi rasa terlebih dahulu ya Sobat Setelah itu, segera angkat dan matikan kompornya Untuk penyajian sup ini, siapkan mangkok Kemudian, tuang sup ke dalam mangkok Lalu, taburi bawang goreng secukupnya Nah Sobat, sup tofu-nya sudah jadi ya Siap didangkan Semoga resep ini bermanfaat bagi Sobat semua Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Sobat Agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba Terima kasih ya Sobat